Fuji perdana mengajak keponakannya, Galaskai pergi ke Turki. Liburan sambil memponakan, begini potret keseruan Fuji dan Gala selama di sana. Funi bersama ponakannya, Galaskai saat perjalanan ke Turki foto Instagram Fuji underscore an. Fajarko, ID Jakarta, kehidupan pribadi Fuji kembali jadi sorotan. Kali ini karena perjalanannya ke Turki. Hal yang menarik, ia ke Turki bersama dengan ponakannya, Galaskai. Momen itu, menjadi liburan pertama kalinya bersama ponakannya ke luar negeri. Fuji dan anak dari almarhumah Vanessa Angel itu terbang ke Turki pada Kamis, 22 Februari 2024. Momen tersebut dibagikan Fuji di Instagram pribadinya Fuji underscore an. Di akun Instagram dengan 15,8 juta pengikut itu, ia menyebut Gala bakal jalan-jalan di Turki, ceyao ceyao, Gala jalan-jalan dulu ya, ujarnya. Di unggahan tersebut, Fuji dan Gala nampak akrab. Fuji terlihat mengenakan pakaian berwarna kuning, biru, dan hijau. Meski beda warna, pakaian Gala dan Fuji nampak senada. Pakaian Gala berwarna hijau, biru, dan merah. Anak usia 4 tahun itu duduk di pangkuan Fuji. Ada pun Fuji yang mengenakan kacamata terlihat merangkulnya. Di foto lain, Fuji bahkan mencium Gala. Ada pula foto yang menunjukkan Fuji mencubit pipi Gala dengan ekspresi yang mengemaskan. Selain itu, nampak pula Gala mengenakan topi lucu berbentuk beruang, penampilan Gala Sky terlihat imut dan mengemaskan. Tawa lebar Gala membuktikan jika dirinya sangat bahagia karena bisa pelesiran keluar negeri dengan Fuji dan teman-temannya. Di unggahan lain, Fuji berfoto dengan Gala bersama teman-temannya. Belakangan diketahui, Fuji ke Turki ternyata bukan sekadar berlibur. Tapi juga urusan kerjaan. Walau begitu, Fuji bersyukur sebab pekerjaan yang ia terima terasa seperti liburan. Apalagi ia bisa sekalian mengajak Gala Sky yang belum pernah ke Turki. Tak ketinggalan, Fuji juga mengajak Ida dalam liburan tersebut, yang merupakan pengasuh Gala. Keberadaan Ida itu untuk menjaga Gala selama liburan. Karena Fuji juga harus melakukan sejumlah pekerjaan ketika tiba di Turki. Selain kerjaan dan liburan, kunjungan ke Turki itu kata Fuji untuk merayakan ulang tahun anak dari mendiang bibi Andrian Shah, yang jatuh pada 26 Februari, seperti yang kita ketahui. Fuji Anti Utami baru-baru ini mengunggah postingan spesial untuk merayakan ulang tahun mendiang sang kakak, bibi Andrian Shah. Ia sempat menulis pesan haru buat suami Vanessa Angel itu. Happy birthday! I wish I called Hauge you right now, but I know it would never happen again. So the things that I can do is wearing your shirt and imagining like you Hauge me, kinda miss you a little bit why too much dapabi, tulis Fuji. Bersamaan dengan itu, Fuji juga tampaknya melakukan hal janggal. Ia ternyata mengunci kolom komentar di postingan haru itu. Padahal biasanya, Fuji selalu membuka kolom komentar Instagramnya. Kuat dugaan kalau Fuji kali ini enggan postingan mengenang sang kakak dikotori oleh komentar negatif. Sementara itu, Fuji bukan satu-satunya pihak yang pamer postingan melowu saat ulang tahun bibi. Sang ibunda, Dewi Zuryati, juga tampak mengunggah video haru. Dalam video itu, Dewi, Haji Faisal, Franz Faisal dan Fadli Faisal tampak ziarah ke makam bibi. Kempatnya juga sekaligus mengunjungi makam Vanessa yang disemayamkan bersama bibi pasca meninggal dalam kecelakaan pada 2021 silam. Assalamualaikum nak. Mama doakan anak-anak mama di sana selalu bahagia di dalam surganya Allah. Di tanggal lahir MU ini kami hanya bisa mengingat kenangan yang manis yang kita lalui bersama keluarga sederhana tapi kita sangat bahagia dengan perhatian kamu yang selalu hangat buat keluarga, kata Oma Dewi. Kami semua rindu akan hal itu nak tapi kami juga sangat bersyukur kamu menitipkan seorang anak yang sangat lucu pintar yang selalu jadi kebanggaan kami semua, yang selalu bikin kami bisa senyum dengan kepolosannya. Maaf kami kesini tidak bisa ajak Gala Sky karena Gala diajak sama uti keluar negeri seperti impian kalian dulu. Alhamdulillah satu persatu impian kalian terhadap Gala bisa terwujud. We love you.